Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti Nih saya berada di pantai timur Pangandara Sekarang kita menuju ke arah Jalan Kidang Pananjung Jadi dari sini di depan ada pertigaan Hotel Sinarahayu Timur Ini belok ke kanan Kita ke kanan Ini pol air ini di sebelah kanan Jadi ini jalan pengadilan lama Di sini juga ada penginapan Jadi ini dulu jalan menuju ke arah pantai timur ya Dari gerbang timur Dan sekarang juga kalau sedang liburan besar Jalan masuknya itu ke sini Ke area sini Untuk menuju ke arah pantai barat juga Di belokan di sini Jadi supaya tidak macet Jadi muter ke sana Di depan kita belok ke kiri Nah di depannya juga ada tempatan Kita ke arah pasar wisata Ke sana Ini ke Jalan Kidang Pananjung Jadi tadi saya sudah dari Alfamart dulu Tapi tidak langsung ke arah Pasar wisata ya Tapi itu juga kan Lebih dekat ke pasar wisata Tuh Padu Dek padu dek Dede nu mamnya lira Situasi di Jalan Tengah Jalan Kidang Pananjung Ini ada juga kantor pos Sebelah sini ya Kantor pos ini Yang di kiri nih Kantor pos Kantor pos Pangandara 4639 Ini jalan Pramuka Ke arah sana Kita lurus Ke arah sebelah Selatan Mix you Sebelah sini Sebelah kiri ini hotel Pantai Indah Jadi kalau dari jalan sini Ini dari jalan Kidang Pananjung Ini kalau ke kiri Ini ke arah Pantai Timur Kalau ke kanan Ke arah Pantai Barat Ini sekarang sedang hari Hibu Coba Apa dong Ini dekil hotel Ini sebelah kirinya Ini sebelah kirinya juga Pesan in Penuh Hari Hari Buka-buka Cinggu Buka Toko pakaian Buka Ini buka-buka Ini Nanjung Endah Kita Belok ke kanan Kita Belok ke kanan Ini jalan Kidang Pananjung Lurus ke sana Sampai Lurus ke arah sebelah sana Sampai Ke Plaza Plaza Air Ada moncrat Ini hotel Laut Biru Ya Ini hari libur Seperti ini Di sekitar Tangan Narang Di sekitar Jalan Tangan Jalan Kidang Pananjung Kita ke kanan Seperti ini Situasi Pangandaran Kalau Liburan Hari Biasa Tapi Liburan Jadi Banyak Yang Ber Libur Di Pantai Pernandaran Ini Sebelah Kiri Ini Ayanuki Itu Namun Amina Sepeda listrik Sepeda listrik Sepeda listrik Ayah Belakangan Sepeda Siga Beca Di Modif Jadi Supaya Bisa Bertiganya Renu Biasakan Paling Paling Sendirinya Dua Di Belakang Banyak Sewa Sewa Sepeda Sepeda Trail Kecil Yang Menengah Juga Ada Ada ATV Juga Ada Ada Yang Besarnya Banyak Macem Menyanyi Bisa Di Sewa Ini Di Skywalk Pantai Sekarang Cuacanya Seperti Ini Mendung Di Sebelah Utara Memindung Minggu Dicami Minggu Irah Ayo Acara Nol Pemakan Kau Suka Jantung Oh Pembukaan Ini Caket Santren Kau Makan Tanf Serbus Oh Oh Dinyongko Nujuy Sudah Hah Nujuy Sudah Ini Sano Pikmi Kau Oh Oh Ini Ini Caket Merkos Hari Hiji Panjang Padat Panjang Seperti Ini Situasi Pangandaran Kalau Hari Biasa Tapi Libur Jadi Tetap Banyak Peminjil Terima Terima Kesini Sudah Mulai Lebih Ramai Ya Disini Ada Hotel Besar Ada Hotel Mulunik Ini Di Sebelahan Sudah Banyak Sih Tuh Mobil-mobil Kedaraan Sudah Ada Jalan-jalan Sore Hari Seperti Ini Ya Kalau Di Pangandaran Jadi Banyak Pilihan Ada Motor Trail Yang Kecil Ada Juga Yang Menengah Ada Juga Yang Seperti Ini Apa Sepeda Pedal 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 Strip Terus Atp Terus Ada Motor Yang Gitu Sekarang Farm Terus Tuh Tuh Ini Baru Datang Biasanya Di sini Banyak Yang Mantai Tapi Belum Sore Belum Sore Sekali Sih Keyboard Agang Tuh Ayah Lurus Terus Ini Di depan Kita Di Dekat Taman Sunset Kita Ke Pantai Di mana Lagi Ke Sunset Ke Taman Sunset Kita Lihat Di Area Pantainya Ini Sebelah Kiri Ini Taman Sunset Kita Lihat Situasinya Sekarang Up T example Banyak Mobil , Terus Tapi Tiba 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 At Tiba Tiba ini parkirannya seperti ini situasi tetaman parkir nih kalau hari biasa weekday tapi sedang liburan atau hari libur ada esklamod ada rujak bubuk rujak bubuk rujak bubuk tuh ya aneh kita lihat area pantainya di sebelah sini seperti ini di sebelah barat ini masih pantai barat tapi deket Taman sunset ini ke arah kanan saya ini ke arah sebelah barat ya ke arah Kampung Turis Resto dan disini area airnya ini tidak boleh digunakan untuk kade bu Tuh sedang main ATV tuh seke sebelah kiri ini eh pantai eh Pangandaran juga masih ini dengan latar belakang Cagar Alam Pananjung Pangandaran situasi di area sebelah sini tuh ini Taman sunset nah kalau disini ini karena tidak digunakan untuk berenang jadi kalau teman-teman sampai ke sini tuh hanya bisa seperti ini bisa main bola terus naik ATV naik sepeda motor sampai sini dan disini ada bendera ini nih tuh teman-teman tuh bendera itu bendera dilarang berenang coba teman-teman teman-teman perhatikan ombaknya juga kalau disini itu seperti berbulu-bulu dan besar tuh kalau pesan juga sama apalagi kalau eh sedang pasang ya disini udah besar ke arah timurnya ini tapi kalau disini bebas tuh mau kalau mau naik ATV kesini tuh dan untuk area sebelah sini ini biasanya ada pengunjung ke area sini itu yang dekat hotel sini ataupun yang kalau dari sana teman-teman dari arah pos satu sampai pos tiga itu sudah penuh itu biasanya sampai ke arah sini dan ini yang ada di Taman sunset ini pos lima enak sekali kalau disini tuh seneng-seneng ya tuh awas disini tuh bisa kalau banyakan juga seperti ini tuh bisa bareng-bareng ya enggak kelihatan ada di lintasan tuh aduh ternyata pada kesitu saya diamnya disitu lagi tuh seperti ini dan ini ke arah sini nih teman-teman ini kan agak tinggi ya ini kalau sedang pasang itu sampai sini sampai sini ini airnya kita lanjutkan ya menuju ke arah di sebelah kampung turis Resto nah ini Taman sunset Taman Pangandaran sunset kita ke arah kiri ini ke arah sebelah barat ya dan ini di sebelah kiri ini skatepark skateboard pak lapangan sepak lapangan skateboard ini ini lapangan bola poli terus di sebelah sini ini enak sekali nih buat camping-camping disini ini ke arah kampung turis Resto ini sebelah kanan alun-alun pak angkok banyak juga yang datang disini tapi cuaca mendung tuh cuaca mendung di sebelah kiri ini pantai disini enak sekali buat camping ini waktu kemarin ada acara Harley Davidson juga disini disini ya ini area sebelah sini tuh lapang sekali rata tapi sekarang ini lebih bagus kalau ditanami lagi apa ini ditanami ya ditanami pohon-pohon nah disini dibawah pohon kelapa ini sebelah timur kampung turis Resto ini situasi di kampung turis Resto ketika hari biasa tapi sedang liburan hari libur banyak banyak yang kesini udah sore juga ya jadi siap-siap ke sini siap-siap makan malam dan di sebelah baratnya ini sebentar lagi cuma berapa meter dari sini ini ada pertigaan nanti teman-teman teman-teman kalau mau ke arah pantai Batu Giu itu harus ke sebelah kiri ya harus belok diri kalau belok ke kanan itu menuju ke jalan hutang dan disini teman-teman di depan juga ini di dekat pertigaan itu ada gerbang masuk menuju ke pantai Pangandaran jadi untuk gerbang Cikemulan itu yang dari di arah sebelah barat itu ke sini ya jadi dari arah sebelah barat itu kalau mau ke pantai Pangandaran itu ada tiket dulu di sini nih di sebelah depan nah ini tiket boxnya menuju ke pantai Pangandaran itu di sini tapi sekarang saya enggak akan ke pantai batu hiu ya jadi saya mau belok kanan terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya kali ini jangan lupa like komen dan sharenya ke seluruh media sosial yang teman-teman punya saya Rina Priyanti dan Dede Gali undur diri salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati